Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Seyful Afandi Bapak Kesini ini ingin mengulik sejarah peradaban Islam yang ada di Aceh Khususnya di Masjid Raya Baitur Rahman Bapak Bagaimana sih sejarah dan juga awal mula berdirinya Masjid Raya Baitur Rahman Jadi Masjid Raya Baitur Rahman Merupakan salah satu masjid yang terindah di Asia Tenggara Dan juga ini salah satu daripada masjid negara Sejarah pembangunannya pertama itu Semenjak Sultan Iskandar Muda Kemudian setelah masjid ini dibangun Terus dalam perjalanan ketika Indonesia sudah merdeka Maka Aceh membangun memperhatikan Masjid Raya Dengan rekonstruksi yang lebih sempurna Pada masa awal pendiriannya Masjid Raya Baitur Rahman tidak hanya menjadi tempat beribadah semata Namun juga menjadi pusat pendidikan dan syiar agama Islam oleh Kasultanan Aceh Para penuntut ilmu yang datang ke masjid ini tidak hanya berasal dari warga lokal saja Melainkan dari luar negeri seperti Melayu, Persia, Arab, hingga Turki Saya dengar dan juga membaca bahwa Aceh ini disebut sebagai Serambi Mekah Lalu apa yang membuat Aceh ini bisa disebut sebagai Serambi Mekah? Yang pertama Aceh merupakan pintu pertama untuk Nusantara Bahkan Asia Tenggara Masuknya Islam Tepatnya di pesisir timur Aceh juga merupakan salah satu daerah yang waktu itu oleh Syarif Mekah Mengizinkan Aceh menjadi pelindung wilayah-wilayah Islam yang kecil-kecil di daerah Nusantara Kemudian Aceh sama-sama menjalankan mazhab syafi'i di seluruh Aceh Begitu juga di Mekah Jadi sama dengan Mekah pada masa itu Nah kemudian Perlu juga diketahui Aceh adalah salah satu pusat pendidikan Islam Dari masa Kesultana Lalu waktu dulu bagaimana sih Pak? Metode penyebarannya itu? Dalam hal ini Metode Pengembangan Islam Itu dengan Metode da'wah Dan perdagangan Jadi ketika dalam Proses perdagangan Para saudagar-saudagar dari Arab Mereka Memakai sistem Islam Dan ajaran-ajaran Islam yang lemah lembut Masjid Raya Baitur Rahman merupakan ikon provinsi Aceh yang termasuk sebagai masjid tertua dan termegah di Asia pada waktu itu Masjid yang dibangun dengan gaya arsitektur Mohal India ini terlihat mempesona dengan perpaduan budaya lokal Aceh Dalam perjalanannya Masjid Raya Baitur Rahman telah mengalami beberapa kali penambahan kubah Yaitu pada tahun 1935, 1958, dan 1982 Saat ini Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 5 menara dan 7 kubah Di masa Sultan Masjid menjadi pusat pendidikan Adapun sekarang Alhamdulillah Masjid Raya Di samping menjadi pusat Daripada peribadatan Kegiatan keagamaan Pendidikan Seperti TPA Madrasah Kemudian juga Membantu ekonomi rakyat Dengan adanya Baitul Kirat Kemudian Juga Disini Ada perpustakaan Remaja Masjid Kemudian Radio Baitur Rahman Sebagai Tempat Penyiaran kegiatan Masjid Raya Keunikan lain Masjid Raya Baitur Rahman Terlihat dari pintunya Yaitu berupa Tiga pintu besar yang terbuat dari kayu Dan dihiasi banyak ornamen Selain itu Ciri khas interior Masjid Raya Baitur Rahman Dihiasi dengan Dinding dan pilar berrelief Tangga marmer Dan lantai Dari Cina Serta kaca patri Dari Belgia Dari Belgia Serta kaca patras Juga Dari Belgia Dari Belgia Dari Belgia Terima kasih.